Halo, saya mau ngasih tips gimana caranya update garansi di Apple. Ini bisa digunain di iPhone, iPad, ataupun aksesoris MagSafe kayak gini. Nah, jadi tuh pas saya mau cek garansinya, si MagSafe ini di website resmi Apple-nya agak ke-detect. Nah, kayak ini nih. Ada dua cara biar garansinya itu muncul. Yang pertama, sign in ke ID Apple teman-teman. Tapi ini tuh dihususkan bagi yang punya notanya. Jadi tau tuh tanggal pembeliannya kapan. Nah, kayak ini nih tanggal 10 bulan 6 tahun 2023. Nanti bakal kita cocokin dan input di website resmi Apple-nya. Oke, langsung kita coba tekan sign in ini. Oh ya, untuk website-nya teman-teman bisa googling namanya checkcoverage.apple. Ini klik aja continue buat verifikasi ke ID Apple-nya. Nah, kalau udah masuk kayak gini diminta validasi tanggal pembeliannya. Pilih aja yang sesuai notanya tuh. Ini Juni tanggal 10 tahun 2023. Terus diklik update. Ditunggu bentar. Nah, ini udah terupdate. Tuh, udah masuk garansinya sampai Juni tanggal 9 tahun 2024. Nah, tapi gimana kalau ternyata teman-teman gak punya notanya? Atau biasanya kalau beli second tuh gak tau gitu? Beli barunya itu di tanggal berapa? Gak usah khawatir teman-teman. Cukup hubungin Apple Care. Googling aja Apple Care Indonesia. Nomernya yang ini ya, 0800-102-7753. Ini nomer ofisial Apple Care Indonesia. Tenang aja kalau gak bisa pake bahasa Inggris. Ini mereka pake bahasa Indonesia kok. Kayak gini nih. Untuk komputer Mac, tekan 4. Untuk Apple Watch. Tekan 5. Mau validasi Macbook Pro yang aku beli di... Nah, nanti minta diverifikasi Apple ID. Kurang lebih sama kayak yang online tadi. Dan diminta serial number-nya. Mudah kok caranya. Oke, ciao! Sub indo by broth3rmax